Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar saudaraku? Anak-anak kami yang terkasih buat teman-teman yang di rumah, yang dimanapun berada. Kami percaya kita bersuka cita hari ini, karena Tuhan yang kita sembah. Yesus yang hidup tetap bersama dengan kita. Karena firman Tuhan berkata, para siapa yang bersuduh kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Haleluya, apalagi hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya roh kudus akan mengurapi kita. Roh kudus akan memberkati kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lihat roh kudus kita akan dipelihkan. Bahkan di tengah-tengah pandemi corona, yang dunia memang menakutkan, tapi kita percaya bahwa orang-orang yang takut, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, tidak pernah memikirkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, yang ada dalam hidup anak-anak roh Tuhan, adalah hidup yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita. Kalau hari ini kita hidup karena kemurahan Tuhan Yesus. Hari ini kita ada karena kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita kuat karena kemurahan Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan Yesus. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Mari kita hampiri tatanya yang ku untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena kemurahannya lah, kita hidup sampai saat ini. Karena Tuhan membentengi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita sikapkan sekenap jiwa kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Yang senantiasa memelihara hidup kami. Yang senantiasa menjaga hidup kami. Yang senantiasa mempentengi kehidupan kami Tuhan. Sehingga di saat-saat dunia menakutkan oleh virus Corona sekalipun. Kami tetap bersuka cita. Kami sehat, kami kuat, kami hidup. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak yang baik, sungguh tak ada lagi yang dapat kami lakukan Tuhan. Untuk menyamai kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Bapak, kami rindu Tuhan. Dalam hadirat-Mu untuk menyambah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sujud di kakimu yang kudus Tuhan. Untuk bersyukur buat kemurahan-Mu, Bapak. Kami mau sembah engkau Tuhan. Kami mau tinggikan engkau Yesus yang hidup. Karena engkau lah Yesus yang bangkit bagi kami. Engkau lah Yesus yang naik bagi kami. Untuk menyedahkan tempat bagi orang-orang yang berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Baik Bapak-Ibu saudara yang ada di rumah, dimanapun berada. Kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus. Karena belum pernah kita dapati kasih seperti kasih Tuhan Yesus yang hidup. Mari kita akui dengan mulut kita, dengan lidah kita berkata. Bahwa Yesus lah Raja di atas segala Raja. Dan tidak ada kasih seperti ini. Kita angkat pujian dengan iman. Katakan belum pernah ada di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu. Yesus. Dengan lidah berkata, katakan kepada Tuhan. Sungguh tidak ada lagi Tuhan. Sungguh tidak ada lagi Tuhan. Sungguh tidak ada lagi kasih seperti ini. Yang sanggup mengubahkan dirimu. Samp Childe. nhesean yang слonok. Sungguh tidak berkata, kau tidak ada lagi Tuhan Yesus, kau kami kagumsi. Tak ku kagumi dalam hati, kasih berjaga di dunia-nya. Sampai kini ku akui kasihmu jangka duanya. Benar Tuhan, kasihmu tidak ada duanya Bapak, dengan iman jemaah Tuhan. Haleluya, benar Tuhan Yesus. Kasih penting ini, sanggup mengubahkan hidupku, menjadi baru selain kasihmu. Yesus, ku kagumi dalam hati, kasih berjaga di dunia. Sampai kini ku akui kasihmu jangka duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih berjaga di dunia. Sampai kini ku akui kasihmu jangka duanya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. dengan api. api menonton. 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 nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, mari Bapak Ibu saudara anak kami, dimanapun berada sama-sama kita katakan amin, haleluya kita akan bersorak kepada Tuhan, amin haleluya, Jemaah Tuhan bangkit berdiri suruh aku, hari ini kita akan rayakan, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyerahkan tempat bagi kita haleluya, Bapak Ibu saudara anak kami kita siapkan sebuah jiwa kita untuk bersorak kepada Tuhan katakan, rayakan Yesus rayakan, haleluya rayakan Yesus, rayakan rayakan Yesus, rayakan ayakan Yesus, rayakan haleluya haleluya rayakan Yesus haleluya 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 rayakan rakyat 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 Tengah ikan Tuhan Dia baki Dia baki Dan hidup Selamatnya Yesus nai Yesus nai Marilah rakyat Marilah rakyat Marilah rakyat Marilah rakyat Keragikan Tuhan kita Haleluya Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Berikan soalan-soalan bagi Tuhan Yesus Haleluya Ketika Yesus naik, dia berjanji Dia akan menghibur kita dengan roh kudusnya Amin Bapak ibu saudara, haleluya Tinggal sebentar lagi, kita akan dicurahkan di roh kudus Dua aku, mari kita rindukan Kita dipelikan di roh kudus yang gak saib Kuasa Tuhan yang luar biasa Memelihkan kita Menyegarkan jiwa kita Ketika kita takut Ketika kita bimbang dengan keadaan ini Ketika kita percaya kepada Tuhan Maka kita akan berkemenangan, amin Kita akan dimenangkan, haleluya Haleluya, amin Haleluya, haleluya Katakan kepada Tuhan, haleluya Haleluya Ku menang, ku menang Ku menang, ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang Di dalam poh perangan Ku menang, ku menang Atas segala setan Haleluya, haleluya Sekarang lagi, kita lihat dengan ku menang Ku menang, ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang Di dalam poh perangan Ku menang, ku menang Atas segala setan Haleluya, haleluya Semua katakan Katakan oleh Tuhan Haleluya Haleluya, amin 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 Haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, rohan kudus diru, rohan kudus diru, rohan kudus diru, rohan kudus diru, rohan kudus diru. Semua rasakan roh kudus, semua rasakan kasih Tuhan yang luar biasa, haleluya, setiap kita haleluya yang berduka cita, setiap kita suruh aku yang berbeban berat, setiap kita mempunyai perkara yang besar saat ini ketika kita menerima roh kudus menghibur kita suruh aku, menguatkan kita, maka mulut kita, nidak kita berkata, engkau lah Yesus yang memberikan kemenangan bagiku, amin, haleluya. Kita masih berdiri suruh aku, jemaah Tuhan yang kami kasihi, anak-anak kami kita percaya bahwa tahun ini tahun diopil, amin, haleluya, virus corona dipatahkan, segala yang sakit disembuhkan, yang buta disembuhkan, haleluya. Ketika kita percaya bahwa tahun ini, tahun penyembuhan, sekalipun dunia menakutkan dengan virus corona, tapi kita percaya lewat kita menyembah Tuhan, lewat kita datang bersorak kepada Tuhan, kita akan disembuhkan, haleluya, kita bersorak kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa tahun ini, kita akan disembuhkan, haleluya, kita akan disembuhkan, haleluya, kita akan disembuhkan, haleluya, kita akan disembuhkan, haleluya. Terima kasih. 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 kita, ketika kita mencerjemah yang imamat dan rajani, yang tetap datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, kita akan dipulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, sebab bagi nama Tuhan tidak yang mustahil, silahkan dulu babi saudara, haleluya haleluya, kami percaya kita semua, kita menikmati kasih Tuhan, lihat kita menyembah bersorak kepada Tuhan, yang sakit telah Tuhan sembuhkan, amin, haleluya haleluya, yang berbubah berat kita percaya telah dihuburkan Tuhan Yesus sebab babi kita sembah Bapak yang hidup, haleluya mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan sekenap jiwa kita sekenap hati kita kita siapkan piring-piring rohani kita kita mendengarkan suara Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan yang menambahkan pengharapan kita meneguhkan iman percaya kita karena firman Tuhan berkuasa untuk menyegarkan jiwa kita juga memulihkan hati kita kita menyintai segala apapun yang terjadi karena Tuhan selantiasa bersama dengan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan di tengah-tengah dunia menakutkan karena virus corona Tuhan tidak pernah tinggal dia Tuhan tidak berdusta dengan firmanya mari kita percaya kita angkat satu pujian katakan kepada Tuhan betapa aku menyintai Tuhan betapa aku menyintai segala yang telah terjadi segala yang telah terjadi menakutkan tak pernah sendiri jalan di hidup ini selalu menyatai betapa aku menyatari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Tuhan masakan kepada Tuhan sentuh hatiku Tuhan sentuh hatiku Tuhan dapat sentuh hatiku ubah hidupku menjadi yang baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tua kasih yang selalu memberi baga, air metali yang tiada pernah berbentirnya. Tua kasih yang selalu memberi baga, air metali yang tiada pernah berbentirnya. Tua kasih yang selalu memberi baga, air metali yang tiada pernah berbentirnya. Baga, air mengalir yang tiada pernah berbentir. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik maupun tidak baik waktunya. Kita lagi sakit maupun kita lagi senang, kita harus tetap beribadah. Beribadah amin. Kecuali kalau kita memang sudah tidak bisa jalan lagi, ya mungkin kita bisa beribadah saja di rumah. Tapi selama kita masih bisa berjalan, selama kita masih sehat, mari kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Bapak Ibu di kerja sekarang hari Minggu sudah dua kali ibadah. Sekaligus saya membuat pengumuman saja di sini, hari Minggu di kerja sudah dua kali ibadah. Yang sudah normal lah kalau mau saya katakan, setengah delapan dan jam sepuluh pagi. Tetapi bukan ibadah normal, enggak akhirnya harus pakai full band dan tidak. Masih seperti ya, masih dipakai jarak-jarak kalau ngambil satu setengah meter sampai dua meter. Kemudian kita sebelum masuk ke gereja sudah harus cuci tangan pakai sabun, ya. Kita memakai protokol yang dibilang sama pemerintah. Baik. Bapak Ibu pada pagi hari ini, hari ini kita merayakan yang namanya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita menaikan namanya Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu. Selama dua hari belakangan ini saya ya perlindungan firman Tuhan saya berpikir Saya mau bagi apa Tuhan? Saya setulnya Bapak Ibu saya mau bagi tentang Henok. Henok. Karena Henok adalah manusia pertama di muka bumi ini yang dia diangkat sama Tuhan. Dia tidak mengalami namanya kematian. Tetapi dia mengalami kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Manusia pertama yang mengalami kehidupan kekal itu adalah Henok. Saya mau bagi tentang Henok pada hari ini. Tetapi kemudian saya merentukan kembali akhirnya saya mau bagikan tentang hal ini Bapak Ibu. Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Kita baca terlebih dahulu Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Judul periku pada hari ini adalah Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Selama kita berharap kepada siapa? Selama kita berharap kepada Tuhan. Bukan kepada hantu tepatnya. Mengapa Bapak Ibu saya katakan Yesus naik ke surga itu memberikan pengharapan. Bahkan saya katakan Tuhan Yesus naik ke surga itu memberikan pengharapan yang pasti Bapak Ibu. Karena, kalau saya baca kembali, karena roh kudus dicurahkan. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ke-8. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Tuhan pergi dari dunia ini, dia kembali ke surga. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengapa beri pengharapan yang pasti? Karena roh kudus dicurahkan Bapak Ibu. Kenapa penting Bapak Ibu? Filipi pasal yang ke-4 ayat 13 berkata seperti ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ada kata-kata siapa? Dia. Di dalam dia atau Kristus yang diurapi itu sama dengan roh kudus. Di dalam kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa siapa Bapak Ibu? Kuasa roh kudus. Kita bisa menanggung segala beban bukan karena kekuatan saya. Saya bisa berkotbah hari ini, saya bisa berdiri sekarang. Itu bukan karena kekuatan saya Bapak Ibu. Jujur, sejak anak saya yang paling kecil si Ken, si Ken Dominic hari Jumat kemarin dia diimunisasi. Tapi kemudian hari Jumat itu saya merasakan ya kangen Bapak Ibu. Kangen sama istri. Almarhum lah ya. Saya kangen sama almarhum. Saya sampai malam saya gak bisa tidur dengan tenang. Kemudian saya bilang, Tuhan saya kangen sama istri saya. Tapi istri saya sudah pergi ya. Tolong berikan saya kekuatan Tuhan. Karena setelah saya selesai anak saya diimunisasi Bapak Ibu, anak saya itu sebelah kiri, kaki kirinya disuntik itu bengkak. Ya bukan bengkak ya, merah lah. Dan dia ya agak rewel lah, nangis terus-terusan. Dipegang sama opungnya nangis, digendong sama opungnya nangis, digendong sama baunya juga menangis. Kemudian Sabtu pagi ketika kami mau berdoa, ya saya langsung ke tempat tidur anak saya si Domi. Karena dia gak tidur sama saya. Dia gak bisa pakai AC. Dia lebih suka yang agak panas lah. Beda dengan abangnya, si Nathan suka kali pakai AC. Saya lihat dia dan saya menangis tanpa saya sadar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kempatkan saya. Tuhan tolong kempatkan saya. Ayat ini Filipi 4 E13 ini sudah ngomong, sudah berkali-kali berbicara dalam keluarga saya, terlebih kepada saya pribadi. Lewat waktu hari kematian istri saya, Bapak Pendeta Perubah juga katakan Filipi 4 E13. kemudian waktu hari pengebumian, hamba Tuhan, hamba Tuhan yang memberikan kata-kata penghiburan, memberikan ayat ini kembali. Filipi 4 E13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepada aku. Yang memberikan kekuasaan kepada aku. Bapak Ibu kalau mau saya katakan, kuasa dalam bahasa Yunaninya itu adalah dunamis. Artinya punya daya kekuatan, kemampuan, kekuatan yang melekat, daya untuk melakukan mujijat, dan kekuatan moral. Bapak Ibu, roh kudus baru turun atas hidup kita apabila kita mau dipakai sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau, maka roh kudus tidak akan pernah turun dalam hidup kita. Ada enggak roh kudus? Ada memang, tapi enggak aktif kalau orang bilang. Kita punya roh kudus, tapi enggak aktif. Tapi kalau kita mau dipakai sama Tuhan, maka roh kudus itu akan aktif Bapak Ibu. Ketika roh kudus ada dalam hidup kita, maka kita mempunyai kuasa yang luar biasa. Mengapa saya katakan tadi, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga memberikan pengharapan yang pasti? Tuhan datang, Tuhan naik ke surga untuk supaya roh kudus dicurahkan atas hidup kita umat manusia. Yang kedua Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena dia akan datang kembali dan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Janganlah kelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama tadi supaya roh kudus dicurahkan atas hidup kita. Supaya ada yang menolong kita dalam melayani Tuhan. Supaya ada penolong yang lain yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua roh kudus, maaf. Yang kedua kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya dia menyediakan tempat tinggal bagi kita Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesianya sepertinya tempat tinggal. Tempat ya rumahnya tampaknya biasa saja. Tapi ketika saya mencari terjemahan yang lainnya Bapak Ibu, saya mendapatkan dalam Alkitab Bahasa Inggrisnya mengatakan mansion. Mansion itu rumah mewah Bapak Ibu. Tuhan menyediakan rumah mewah bagi setiap orang yang percaya. Kita semuanya orang percaya enggak? Amin. Dikatakan juga Bapak Ibu, aku sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu kalau mau saya katakan dengan kata lain seperti sumber. Kata tempat mengandung dua arti jaminan Tuhan bagi umatnya. yang pertama adalah sumber berkat jasmani. Ketika Tuhan menjadi penguasa atas hidup kita maka Tuhan akan memberikan berkat jasmani dalam hidup kita. Yang kadang-kadang enggak bisa kita terima dengan akal logika kita. Yang kedua sumber berkat rohani. Jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu dalam tokoh Alkitab kalau Bapak Ibu baca dari kejadian sampai wahyu. Yang diangkat waktu masih hidup siapa Bapak Ibu? Hanya dua orang. Yang diangkat Tuhan ke surga dan dia tidak mengalami namanya kematian itu hanya dua orang. Yang pertama adalah Heno. Yang kedua adalah Elia. Heno Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus bukan. Tuhan Yesus mati dulu tapi dia bangkit. Yang kata lain Tuhan Yesus sudah pernah merasakan namanya kematian. Ada juga yang bilang bukan hanya dua orang bukan hanya Henoch sama Elia Hero. Ada satu lagi Musa. Banyak ahli-ahli teologi yang berkata bahwa sampai hari ini mayat Musa, kuburan Musa itu tidak ditemukan. Masih banyak orang yang berkata bahwa memang sengaja tidak ditemukan supaya tidak banyak orang diarah ke sana malah jadi penat berkat. Atau memang bukan sepertinya Musa tidak mati tetapi Musa diangkat sama Tuhan. Ahli-ahli teologi yang masih bersilang pendapatan untuk hal ini. Tapi Alkitab dengan pasti mengatakan dua orang yang diangkat ketika dia masih hidup, diangkat ke surga ketika dia masih hidup. Dengan kata lain Bapak Ibu, Henoch dan juga Elia mereka sudah mendapatkan sumber berkat rohani. Mereka sudah mendapatkan jaminan hidup yang kokat. Demikian jika orang-orang percaya yang mengat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dimana mereka tetap kukuh dalam imannya. Mereka tidak goyah dalam imannya ketika menghadapi tantangan. Mereka menghadapi ketika mereka mati mereka menerima jaminan hidup yang kekal. Kata sumber itu berarti ada hasil yang tidak pernah habis. Dengan kata lain Bapak Ibu, dipelihara Tuhan Yesus, dipelihara oleh Allah secara terus menerus. Hari ini, hari-hari ini pemerintah kita Bapak Jokowi mengatakan, karena COVID-19, saya tidak tahu ya, apakah yang BLT, PKH itu juga dapat 600 ribu? Dapatkah Bapak Ibu? Yang PKH dapatkah? Ada yang dapat, ada yang enggak. Pak Jokowi kasih jaminan, setiap warga negara harus dapat uang 600 ribu. Bagi yang memang terdaftar miskin. Harus menerima 600 ribu. Tetapi yang terjadi apa? Dipotong sama yang di atas. Yang cair sama kita berapa? Bukan 600 ribu. Tadi pagi saya dengar dari Irfan bilangnya 150 Irfan ya. Diterima berapa? 150. 450-nya kemana? Alasan kepala desanya dibagi-bagi sama yang lain yang juga membutuhkan. Berapa lama sih mereka akan ditolong untuk bantuan ini? Tidak selamanya Bapak Ibu. Selesai COVID-19 apakah masih ada? Belum tentu harus ada lagi. Tapi ketika kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Tuhan lah yang akan menolong kita. Tuhan yang akan melihara kita secara terus-menerus. Sampai akhir hayat hidup kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengalami yang namanya berkat Tuhan yang tersebut Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita harus bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Bagaimana caranya? Yang disertai tanda-tanda. Tanda-tanda yang bagaimana? Ini maksudnya hero. Tanda-tanda itu harus nyata kuasanya. Artinya kuasa Allah, Kristus sendiri harus nyata. Kuasanya harus bekerja dalam hidup setiap orang. Kalau mau saya katakan lagi Bapak Ibu dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Terang itu harus nyata. Terus terang, terang, terus. Seperti logo Filipi ya. Benar ya. Terus terang, terang, terus. Menjadi garam yang diasinkan Bapak Ibu, yang bisa memberikan rasa Bapak Ibu. Saya kalau masak telur goreng lah ya. Kok masak ya? Saya gak jago masak sih. Saya goreng telur. Kalau saya gak kasih, saya pertamanya saya gak suka. Ah sudah lah gak usah kasih garam biar cepat makannya. Tapi ternyata rasanya gak enak Bapak Ibu. Akhirnya saya kasih garam. Secukupnya. Supaya enak. Artinya apa Bapak Ibu? Iman kita harus terwujud dalam perbuatan kita sehari-hari. Sayangnya mungkin nanti saya minta, mungkin visi-misi gereja kita ini harus di capture ya. Menjadi murid Tuhan yang berdampak. Kita harus menjadi murid Tuhan yang berdampak Bapak Ibu. Menyaksikan kasih Tuhan lewat perkataan kita. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang positif, bukan perkataan yang menjatuhkan. Perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu kalau mau saya katakan Bapak Ibu. Ketika saya sudah menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu ini yang terjadi. Hidup saya bukan milik saya lagi. Tapi miliknya Tuhan. Seperti ada pujian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ketika kita tahu Bapak Ibu hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Kita akan belajar untuk hidup tidak semena-mena. Kita akan belajar untuk hidup dengan baik. Bukan seenak cidatnya. Bukan seenak udelnya kalau orang Jawa bilang. Tapi kita menjaga hidup kita dengan baik. Setelah ini, setelah kenaikan biasanya kita merayakan namanya 10 hari masa penantian. Untuk datangnya Rauh Kudus diucurakan dalam hidup kita. Apakah kita harus duduk di gereja Hero selama 10 hari baru trok terus turun? Tidak usah. Tidak perlu sampai 10 hari pun. Misalnya hari ini pun kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau terima Rauh Kudus. Terus kalau hati kita memang sungguh-sungguh benar, maka Tuhan akan memberikan saat itu juga. Terus sisa 9 harinya ngapain Hero? Apakah saya boleh di rumah? Ya jangan gitu juga lah Bapak Ibu. Ya tetap datang ke gereja. Ibadah. Bersekutu bersama-sama. Sekarang apa sih ciri-ciri orang yang dipenuhi Rauh Kudus? Saya dikasih pesan sama teman-teman tadi. Bang, kalau bisa setengah jam ya bang ya. Oke, siap. Insya Allah ya. Kalau boleh, soalnya saya bilang slide saya ada 50 soalnya. Slide saya ada 50 berarti 1 slide berarti berapa? 30 detik ya. Ya enggak 50 kok. Cuma 17 slide, ini sudah 8 slide ya. Sekarang apa ciri orang yang dipenuhi Rauh Kudus? Yang pertama memiliki karakter saling mengasihi. 1 Korontus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya suka dengan lagu anak sekolah minggu. Saya sayangnya enggak pinter gaya pula ya. Gimana sih gayanya? K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih adalah ciri utama yang harus tercermin dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Bapak Ibu, murid Tuhan bukan. Kalau kita bilang, saya murid Tuhan. Maka kita harus punya kasih. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk punya kasih? Harus mewujudkan dengan perbuatan yang nyata. Contohnya apa? Punya kasih terhadap orang lain. Rela berkorban, suka berkorban. Kemudian yang ini yang paling penting. Kasih itu sebagai suatu kegiatan dan kelakuan. Sebuah tindakan. Bukan suatu perasaan atau motivasi. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita tahu ada orang yang kesusahan. Kemudian kita cuma uang di dompet cuma 300 ribu. Kemudian kita bilang, Tuhan, saya kasihanlah Tuhan sama orang ini. Tuhan tolong ya Tuhan ya. Saya kasihan Tuhan. Ya cuma ngomong kasihan saja, tapi kita gak mau melakukan. Kalau kita gak bisa nolong orang lewat, ya mungkin secara uang, secara finansial. Saya ingat Bapak Gembala selalu bilang berapa tahun yang lalu, 3D. Kalau kita gak bisa kasih uang, ada 3D. Bisa kasih, kita kasih daya, atlias tenaga kita. 3D, kemudian dana, uang, dan daya, dana, dan doa. 3D Bapak Ibu. Kalau kita gak punya uang, ya kita doakan orang yang sedang kesusahan. Udah gak punya uang, gak mau doakan, cuma ngomong saja. Tuhan, saya kasihanlah Tuhan sama orang ini. Tapi kita gak mau doakan. Tidak ada gunanya. Contohnya Bapak Ibu, saya kasih langsung di bawahnya itu. Wujud kasih Yusuf itu nyata. Kejadian pasal 50, ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ketika ayahnya Yusuf mati, yaitu si Yaakub. Ketika Yaakub mati atau Israel mati, sebelum Yaakub mati, Yaakub sudah bilang sama si Yusuf. Nanti kalau aku mati, bawa tulang-tulangku ya. Karena engkau gak akan selamanya tinggal di tanah Mesir ini. Engkau akan kembali ke tanah kanaan. Engkau akan kembali ke tanah yang memang Tuhan sudah izinkan. Yusuf juga ngomong sama saudara-saudaranya, sama keluarganya juga. Sama keturunan Israel. Kalau saya mati, ingat ya. Jangan lupakan bahwa semua tanah, semua tulang-tulangku sama tulang bapakku untuk ke tanah kanaan. Yusuf memberikan contoh bapak ini. Ketika dia disakiti, ketika dia dihina, dicacimaki, disepelekan. Tapi apa yang isip lakukan? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa yang dia balas? Kejahatan dengan kebaikan. Tuhan juga berikan sebuah contoh kan. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Irfan mau saya tampar pipi kanan? Terus saya kasih lagi pipi kiri ya. Bukan gitu maksudnya. Artinya bapak ibu, kalau engkau disakiti ya sudah. Gak usah marahlah. Belajar untuk Tuhan. Terima kasih buat orang yang menyakiti saya. Saya yang memberikan pengampunan. Yang kedua bapak ibu. Yang kedua adalah. Menghasilkan buah. Ini selalu saya ngomongin juga. Karena saya mungkin bapak Gembala, bapak pendeta Purba, mungkin Kristi juga. Dan juga ibu pendeta Sitoris juga selalu ngomong hal ini. Harus menghasilkan buah. Setiap orang yang percaya yang menjadi muridnya Tuhan harus menghasilkan buah. Sebab buah menandakan kita dewasa dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya cepat melekat dengan Tuhan. Yohanes 15, ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Muridku melekat dengan Tuhan. Melekat itu bapak ibu, kalau mau saya katakan bapak ibu itu mengikatkan diri dengan Allah dengan cara membelit. Seperti tumbuh-tumbuhan yang melilit pada sebuah tiang. Mungkin kita tahu ya kadang-kadang ada tumbuhan yang tiba-tiba naik ke atas. Melilit dia mungkin sebuah bangunan. Dan dari melekat dengan Tuhan tentu ada yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan? Buah pertobatan. Bukan buah habis tobat, kumat. Bukan gitu ya Bapak ibu ya. Bukan pertobatan lah kamu mau saya katakan. Tapi pertobatan. Tobat. Bukan tomat. Kalau tobat ya tobat. Kembali ke dalam jalan yang benar. Kalau tomat habis tobat, kumat. Hari minggu datang ke gereja. Karena hari Senin sampai hari Sabtu itu kita kemana? Ke warung tua. Kemana lagi? Ke warung judi. Bagaimana kita bisa berhubungan? Saya bersyukur bisa mengenal Bapak Pandiangan. Karena saya melihat kesaksian beliau yang luar biasa Bapak ibu. Bapak Pandiangan berkata, Saya dulu adalah orang yang Apa ya? Preman kali minggu-minggu, beringat sekali ya Pak ya. Narkobalah. Kemudian kalau di rumah ada ibadah, Bapak Pandiangan malah bilang, Ngapain di rumah ibadah? Cepat-cepat pulang. Pokoknya jahat lah Bapak ibu. Tetapi ketika dia ditangkap sama Tuhan Bapak ibu. Dia mengalami sesuatu yang berubah drastis. Dia bukan tomat Bapak ibu. Dia bukan tomat lagi, Tapi dia benar-benar tobat. Dia bertobat dari jalan hidupnya yang salah. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Pandiangan diproses sama Tuhan. Tapi saya percaya bahwa sampai hari ini pun Pak Pandiangan masih diproses sama Tuhan. Amin Pak Pandiangan? Amin. Ada buah pertobatan Galatiam 5 ayat 22-23. Kita tahu bersama-sama ya. Saya akan bacakan lah ya. Karena kita tahu bersama apa sih isinya ini ya. Tapi hidup yang dipimpin oleh roh kudus akan menghasilkan buah roh. Ya ini sudah saya tulis. Masmur pasal 1 ayat 1-3. Inilah orang-orang yang punya buah pertobatan Bapak ibu. Saya katakan bacakan sama lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di dalam orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau semuanya berhasil? Semuanya mau. Mau bayar harga? Hero bayar harganya berapa? Ceceng kah? Seribu kah? Dua ribu? Bayar harganya berapa? Hero kalau yang sakit-sakit saya gak mau dah. Saya mau yang nikmat-nikmat. Yang enak. Bapak ibu orang sukses. Ya kalau mau saya katakan siapa orang paling kaya di dunia sekarang ini? Bill Gates. Bill Gates butar-butar kata si Maga ya. Bill Gates itu supaya dia bisa menjadi orang sukses. Itu bukan langsung ketika lahir langsung jadi orang sukses. Enggak. Tapi dia mengalami proses. Mengalami yang namanya kesukaran. Dia diproses Bapak ibu. Baru dia berhasil. Dia harus bayar harga. Baru dia bisa berhasil. Tenang. Tiga slide lagi. Sudah selesai. Yang ketiga Bapak ibu. Ini dia. Kadang-kadang kita gak siap. Yang ketiga adalah. Siap diutus ke dunia. Untuk melayani dan memenangkan dunia. Maksudnya apa sih hero? Bapak ibu matis 28.19-20. Pergilah ke seluruh bumi. Baptislah. Ajarlah mereka dalam nama Bapak, Putra, dan Prof. Ibu. Dan ketahui lah. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman? Aduh saya kalau udah ngomong akhir zaman ini. Kadang-kadang saya mau ketawa sendiri. Kenapa saya kadang mau ketawa? Karena akhir-akhir hari ini sejak peristiwa Corona. Banyak ahli-ahli teologi. Banyak yang mungkin hamba-hamba Tuhan yang mengatakan. Sekarang sudah akhir zaman. Sekarang Tuhan Yesus mau datang. Ini buktinya. Sudah ada yang nanam chip di tangannya. Sudah ada 666. Tanam chip di tangan lah, di dahinya lah. Bapak ibu, kalau bapak ibu mau lebih tahunya apa ya? Kenapa saya merasa tertawa? Teknologi ini bisa saja juga. Teknologi ini juga saja bisa merupakan produk dari 666. Zaman dulu, kita kalau mau tahu informasi kita harus cari koran. Sekarang dengan handphone, kita bisa cari informasi. Semuanya dimudahkan. Saya masih ingat ketika saya masih kuliah, awal-awal kuliah di Jogja. Saya pakai punya kaos, kemudian di kaos itu ada seperti barcode. Dibilang sama abang saya, oh itu 666 loh hero. Jangan kamu pakai lah, jangan kamu pakai lambang itu. Sekarang bapak ibu, kalau bapak ibu ke Indomaret, ke sualayan-sualayan, semuanya pakai namanya barcode. Apa kayak itu juga? Apakah sudah akhir zaman? Akhir zaman itu bapak ibu, Tuhan saja mengatakan, saya pun tidak tahu kapan aku akan datang kali yang kedua. Tapi itu Tuhan ketika dia dalam keadaan manusia. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu kapan dia mau datang. Makanya Tuhan katakan berjaga, jagalah. Lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh. Itulah yang jadi sering dikatakan sama Tuhan Yesus. Lima gadis bijaksana yang mempersiapkan cadangannya, cadangan minyak, lampu. Kalau lima gadis bodoh, ah sudahlah, habis ya habis itulah. Sama seperti sekarang keadaan kita sekarang ini bapak ibu. Saya semalam baru dapat whatsapp dari grup yang lain lah, grup layanan, grup teman-teman lah. Dia bilang gini, mulai hari ini coba ajarkan, ayo kita belajar untuk menabung. Berapapun yang bisa kita tabung, tabunglah. Seratus rupiah kah? Dua ratus rupiah? Lima ratus rupiah? Mari kita tabung. Tujuannya apa? Karena kita enggak tahu kapan pandemi corona ini akan berakhir. Covid-19 ini akan berakhir, kita enggak tahu bapak ibu. Tapi kalau kita punya tabungan, punya cadangan, maka kita bisa melewati corona ini dengan baik. Tapi kalau kita enggak punya tabungan bapak ibu. Udah tabungan enggak punya, kemudian di PHK. Udah di PHK cari kerjaan susah. Terus kita mau berharap sama siapa. Tuhan kasih hikmat sama kita. Makanya kita harus belajar menabung. Sisikanlah uang sebagian. Saya setiap bulan, saya memaksakan diri untuk menabung bapak ibu. Caranya bagaimana? Saya datang ke bank dan saya bilang sama bank, tolong setiap bulan dipotong. Untuk apa? Untuk pendidikan anak saya. Si Nathan yang pertama. Si Prince. Dia sekarang sudah tiga tahun. Saya enggak tahu apakah saya mau diskusi dulu. Apakah perlu dia tahun ini masuk sekolah atau tidak. Kalau perlu masuk sekolah berarti dia empat tahun kurang dua bulan. Dia TK. Saya enggak punya dana sebetulnya. Tapi saya memaksakan diri. Setiap bulan sudah hampir dua tahun ini saya memaksakan diri untuk menabung. Ketika saya store uang saya ke bank. Setiap tanggal sekian langsung dipotong. Uang saya. Untuk tabungan. Asuransi juga gitu. Saya buat asuransi untuk anak-anak saya juga. Saya buat asuransi juga seperti itu. Saya buat out of the bed. Pokoknya langsung dibayar. Karena saya tahu kalau saya pegang uang banyak. Langsung ludus dalam satu hari bisa. Sepuluh juta pun bisa ludus dalam satu hari. Makanya kita harus belajar menabung. Bapak Ibu apa yang akan kita terima. Kalau kita melakukan ketiga hal tadi Bapak Ibu. Inilah yang akan kita terima Bapak Ibu. Hasilnya adalah sudah mau selesai. Tenang. Sabar. Sabar. Sudah mau selesai. Sudah lapar ya. Tenang. Sudah lapar semuanya. Saya juga lapar Bapak Ibu. Apa yang akan kita terima. Yang apa yang kita terima adalah. Yang pertama kita akan mengalami kelimpahan jasmani dan rohani. Yesaya 44 ayat 3. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Kita akan mengalami kelimpahan jasmani dan rohani. Artinya apa? Kita akan tetap menikmati rancangan Allah yang luar biasa. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Enak ya Bapak Ibu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Manusia bisakah berbuat seperti itu? Orang tua kita bisakah dia akan menggendong kita sampai memutih rambut kita? Istri kita, suami kita apakah bisa menggendong kita sampai putih rambut kita? Rambut saya sudah putih ya. Sudah beberapa putih lah. Tapi maksudnya bukan rambutnya yang putih. Maksudnya usianya sudah tua. Tidak ada Bapak Ibu. Manusia tidak bisa. Hanya Tuhan saja yang bisa. Saya dulu ketika saya menikah. Saya berharap apa ya Bapak Ibu. Saya bisa sampai ya usia saya sampai 70an tahun lah. Saya baru bisa. Mungkin kami dibisahkan oleh maut. Tetapi sekarang usia saya baru 34. Tapi sudah dibisahkan oleh maut. Sedih. Istri saja bisa meninggalkan saya dengan cepat. Tidak ada jaminan di dunia ini. Tapi jaminan yang pasti hanya dalam nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Tidak pernah berhenti. Masmur 91. Ayat yang ke-16. Tapi saya rindu Bapak Ibu. Nanti baca saja Masmur dari 91. Ayat 1 sampai 16. Saya akan baca ayat 16 saja. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Akanku perlihatkan keselamatan daripada aku. Asalkan apa kita tetap bersama dengan Tuhan. Pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi murid yang sejati. Dan memiliki kuasa kebangkitannya. Dan memiliki kuasa kebangkitannya. Kalau kita bilang saya belum jadi murid hero. Tapi saya mau jadi murid yang sejati. Mari kita bertumbuh. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mari kita sungguh-sungguh Bapak Ibu menghasilkan buah. Mari kita sungguh-sungguh Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Saya suka dengan pujian ini Bapak Ibu. Dengan pujian ini mengatakan. Ku nyanyi haleluya. Saya lupa. Mungkin entah tiga tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu lagu ini Bapak Ibu. Dan lagu ini sering kadang saya nyanyikan. Saya nyanyikan ketika anak saya yang pertama mau lahir. Si Nathan. Ketika Nathan mau lahir. Saya ngantar istri saya ke bidang. Saya ngomong. Saya sering nyanyi gini. Ku nyanyi haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pujian ini mengatakan seperti ini. Kata-kata pertamanya. Bapak kami datang kepadamu Tuhan. Kemudian apa ya? Bapakku datang. Menyembahmu disini. Kita bisa menyembah Tuhan bukan hanya di gereja saja. Di rumah kita bisa menyembah Tuhan. Di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan dalam pujian ini juga dikatakan. Gak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Gak usah bimbang karena apa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu. Mari saya undang semuanya baik-baik berdirimu. Kita akan menyanyikan pujian ini. Dan biarlah kita merasakan kasih Tuhan yang terlalu hidup kita. Bapakku datang. Menyembahmu disini. Menyembahmu disini. Menyembahmu disini. Menyembahmu disini. Menyembahmu disini. Menyembahmu disini. Menyembahku disini. Tuhan salah. Menyembahmu disini. Tidak usah ku teman, kau menghiburku, sahamku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, acai perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, kami mau datang kepadamu Tuhan, Yesus Kristus. Bapakku datang menyembahku di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tidak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau selaku. Tidak usah ku bimbang, kau menghiburku, sahamku lemah, kau kuatku. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, acai perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, acai perkasa, perbuatanmu. Tidak usah ku takut, sebab kau selaku. Tidak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tidak usah ku takut, kau menghiburku. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, acai perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Acai perkasa, acai perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, acai perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, acai perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Kami nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Terima kasih telah menonton 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 Haleluya Terima kasih telah menonton Meneguhkan iman percaya Kami Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton itu saja firman pengumuman yang bisa saya sampaikan mereka sama-sama baik berdiri kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini Tuhan Yesus kami mencap syukur karena engkau sungguh baik dalam hidup kami terima kasih engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kami Tuhan di surga terima kasih engkau sudah naik ke surga supaya engkau memberikan kepada kami roh penghibur roh yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dan kami yakin roh kudus ada dalam hidup kami hari ini Tuhan dan sampai selama-lamanya kami tidak akan meninggalkannya Bapak dan kami Tuhan biarlah kau memberkati pekerjaan kami mungkin saat-saat ini kami sedang terengah-engah Tuhan sedang kesulitan dalam pekerjaan kami engkau memberkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami biarlah apapun yang kami kerjakan oleh tangan kami kaki kami itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus kami juga berdoa supaya pandemi Corona COVID-19 ini segera berakhir Tuhan sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan meliakan nama Tuhan mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berilah pada kami makanan kami yang secukupnya dan ampunlah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan lampau kami dalam perjumpaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan mari kita angkat tangan kita untuk merima berkah Tuhan biarlah kiranya kasih setia Tuhan damai sejahtera Allah dan perlindungan Tuhan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranata sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Haleluya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Shalom Shalom